Keputusan pemberian bebas bersyarat bagi 23 koruptor membawa pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski demikian, Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak terkait mengaku keputusannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu bagaimana sesungguhnya bebas bersyarat bagi terpidana? Berikut ulasannya bagi Anda. Masih lekang dalam ingatan bagaimana Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengguncang publik dengan kasus dugaan suap yang mendulang kontroversi. Saat dirinya diduga membantu tersangka kasus Bank Bali senilai Rp904 miliar Joko Chandra lolos dari putusan pengadilan. Pinangki pun mendapat sangsi 10 tahun penjara. Namun dalam memori banding hukumannya, dikurangi hingga 4 tahun dan kini mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani 2 tahun hukuman di Hotel Prodeo. Jaksa Pinangki bukan satu-satunya yang mendapat hadiah bebas bersyarat. Masih ada 22 terpidana lain yang juga mendapatkannya. Kementerian Hukum dan HAM pun menyebut keputusan telah sesuai dengan prosedur hukum. Artinya dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor yang terbaru, nomor 22 tahun 2022, kita menempatkan seluruh narapidana sebagai warga binaan di lapas maupun rutan kedudukannya sama, tanpa terkecuali, memiliki hak-hak yang sama. Nah, di 23 orang ini sama dengan, cuma memang menjadi perhatian karena memang mereka bagian dari publik figur. Sekali lagi kami sampaikan bahwa filosofi dari pemasyarakatan adalah pembinaan, tidak mengkum kembali. Kita berharap, dan pembebasan bersyarat ini adalah bagian dari pembinaan kepada narapidana. Kita harapkan, karena memang bebas bersyarat ini kan berarti mereka bebas sebebas-bebasnya. Benko Paul Hukum Mahfud MD sebagai perwakilan pemerintah pun menyatakan, kewenangan pemberian bebas bersyarat bukan dalam ranah pemerintah, melainkan di tangan hakim yang memutuskannya. Ya begini ya, kalau pemerintah itu kan tidak boleh ikut campur ya. Urusan pembebasan itu kan urusan pengadilan. Ada koruptor dibebaskan, dikurangi, dan sebagainya itu kan pengadilan. Kewenangan menjadi hal yang dinilai mengekspresikan bagaimana pembebasan bersyarat bagi 23 koruptor kelas KKAP seperti Patrialis Akbar, Tatu Atut Hoshia, Tubagus Hairi Wardana, hingga mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Bebas bersyarat memang menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022 terkait dengan perubahan kedua Peraturan Kemenku HAM nomor 3 tahun 2018 tentang remisi pemberian bebas bersyarat maupun asimilasi terkait dengan narapidana. Namun kemudian pemberian bebas bersyarat secara bersamaan terhadap 23 koruptor tentu membuat pertanyaan bagi masyarakat luas terkait dengan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Apakah benar sistem hukum Indonesia masih dapat dipertahankan ataukah harus segera diperbaiki? Koordinator Masyarakat Antikorupsi Maki, Boyamin Saiman, menyatakan keputusan pemberian bebas bersyarat tentu memang sudah diatur dalam peraturan. Tetapi ia mengingatkan jika aturan ini jelas tidak memiliki perspektif korban korupsi yang di seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami kerugian akibat korupsi. KUHAB kita juga berdimensi tersangka dan lain sebagainya, tapi korban diabeikan. Bahkan kalau dulu itu saya tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk pihak ketiga berkepentingan boleh mengajukan peradilan, tidak ada itu boleh mengajukan gugatan. Rakyat hanya boleh melapor tapi tidak boleh gugat penegakan hukum yang mangkrak atau bahkan dihentikan. Nah ini sekarang di pelaksanaan ini masyarakat juga begitu. Misalnya kalau mau sedikit empati pada rakyat, misalnya bisa saja pembebasan bersyarat itu dibuat oleh tim independen. Jadi kan di dalam lapas itu ada penilai. Nah penilai itu juga dari lapas-lapas sendiri gitu. Padahal mestinya kalau mau sedikit mendengarkan suara masyarakat, paling tidak tim penilai itu ada tim dari luar. Dosen lah apa yang sehingga bisa menilai proses pemberian bebas bersyarat tadi lebih berdimensi publik gitu. Tapi ini kan tiba-tiba keluar, keluar. Nah ini kan yang kemudian masyarakat kaget-kaget. Dalam peraturan nomor 7 tahun 2022 pasal 1 ayat 5 Kementerian Hukum dan HAM disebutkan, bebas bersyarat merupakan suatu program integrasi warga binaan dan anak untuk kembali ke masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Ada pun persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 83 ayat 1, ialah diantaranya memenuhi 2 per 3 masa tahanan, berkelakuan baik, hingga syarat administrasi seperti surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga dan sejumlah pihak bahwa narapidana tidak melarikan diri dan atau melanggar hukum, serta ikut dalam mengawasi narapidana selama berada dalam pembebasan bersyarat. Permasalahan bebas bersyarat memang tidak hanya bisa dijawab dengan peraturan yang dibuat. Mengingat pelaku kejahatan korupsi ialah mereka yang semula bertugas menjadi api negara, pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan bahkan mengayomi masyarakat, bukan justru menjadi duri dalam daging yang melukai hati rakyat Indonesia. Maria Sarjana, Endra Rizaldi, Jakarta